Shalom saudara dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Pendeta Utesa Putra dalam Nada dan Sabda. Saya harap Anda mampu mengelola energi positif dalam menjalani work from home. Meskipun kita bekerja dari rumah, tetapi kita tetap harus produktif dan menghasilkan karya-karya yang prima. Saat ini saya ajak Anda menghayati lagu berjudul Jangan Pernah Menyerah. Lagu bergenre gospel kristiani ini dipopulerkan oleh Edward Chen pada 2015 melalui channel Youtube dan diangkat kembali bersama Justin Faith Chen pada 2017. Sebelum kita menghayati lebih jauh, mari kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh Rodari Febri. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi juga janji, berikan penguatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu rata, tetapi juga janji, berikan penguatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu rata, tetapi juga janji, berikan penguatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu rata, tetapi juga janji, berikan penguatan. yang nyata. Jangan menyerah, jangan putus asa. Mujizat itu ada bagi setiap orang yang setia dan percaya. Demikianlah inti syair lagu ini. Penulisnya jelas ingin memberi kekuatan kepada siapapun yang sedang mengalami perjuangan hidup yang berat untuk pantang menyerah dan tetap memiliki semangat. Keadaan boleh memburuk dan menekan hidup, tetapi kekuatan dan semangat yang diarahkan kepada Tuhan tentunya menjadi daya tahan, bahkan daya terjang untuk melawan keadaan. Saya atau Anda boleh saja dijatuhkan oleh penguasa akibat ulah penjilat atau pengadu domba. Tetapi Tuhan Sang Maha Tau melihat realitas yang sebenarnya. Saya atau Anda boleh saja difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara, tetapi Tuhan akan menyertai dan kebenaran akan menjadi nyata. Saya atau Anda boleh saja mengalami penderitaan, sakit-penyakit yang sulit diobati. Tetapi dengan semangat juang tinggi dan pertolongan Sang Maha Tinggi, ia akan mengalami kemajuan untuk memperoleh kemenangan, bahkan mengalami kesuksesan sejati. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menempatkan kita di ruangan yang hampa, tetapi di dunia yang penuh dengan dinamika. Selain itu, lagu ini juga meyakinkan kita kembali bahwa junjungan kita adalah Tuhan yang hidup, berdaulat, dan berkuasa. Jika ia berkenan, umat beriman akan mengalami mujizatnya. Syair lagu ini mengingatkan kita pada Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menyerah menghadapi tantangan hidup ini. Dengan usaha dan kerja keras, kita pasti dapat menjalaninya. Terlebih, sebagai pengikut Kristus, dengan hikmat dan pertolongannya, kita dimampukan untuk mencapai garis finis dalam perlombaan kehidupan ini. Saudara, berakhir sudah perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Berusaha lah kreatif dan inovatif meski bekerja di rumah. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan karya-karya baru yang bermakna dan indah. Tuhan memberkati Anda. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Sampai bertemu lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Terima kasih.